Parvi 56 merayakan HFN 2020 dengan menggelar kelas acting, mencetak aktor yang berkualitas sama pentingnya. Indonesia punya film yang baik. Belajar dari film Lost Man Bubroto, hadir aktor Maudi Kusnaedi, bersama acting coach Bang Egi dan Bum Jose Rizal. Ya dalam rangka hari perfilman nasional tahun 2022 ini, senang sekali bahwa semakin banyak orang yang aware, supaya lebih sadar dengan perayaan ini. Masih banyak yang posi, banyak yang sharing cerita, bagaimana suka duka dalam dunia perfilman gitu ya. Dan banyak sekali acara-acara yang diselenggarakan dalam merayakan hari perfilman nasional ini, tentu saja dengan tujuan untuk membangkitkan perfilman Indonesia kebari. Kalau satunya adalah, basic dari perfilman nasional itu adalah tulisannya acting gitu. Karena kalau film kan yang ditonton adalah aktornya beracting gitu ya, dan ada perayaan, ada workshop mengenai kelas seni peran ini juga sangat penting untuk bisa mencetak kembali para pemain-pemain baru, ada regenerasi para pemain. Karena kan seperti yang saya dengar, produksi film saat ini semakin banyak lah, hatinya kan kita juga masih membuka kesempatan banyak sekali untuk orang-orang bisa berkarya. Tapi jangan lupa bahwa memang seni hati itu diperlukan dan jadi basic. Saya merasa bahkan saya pun masih merasa perlu gitu untuk ikut mengolah seni peran, belajar acting, workshop gitu ya, sharing dengan para senior-senior. Jadi mudah-mudahan dengan semangat merayakan film nasional ini, kita semua masing-masing bisa mengeksplorasi secara maksimal dalam posisi masing-masing. Misalnya saya sebagai aktor gitu ya, yaudah saya mencoba sharing, menambah pengalaman, atau juga untuk dalam posisi sebagai produser, posisi sebagai secara darah, posisi sebagai hal-hal apapun gitu yang sama-sama punya semangat untuk memajukan film Indonesia. Jadi mudah-mudahan ini menjadi titik awal lagi untuk kita kembali semakin semangat dalam berkarya untuk film Indonesia. Ya mungkin suatu saat kalian akan menghadapi dan kita lihat tadi semua sudah mampu bermain dengan baik. Ya seperti kita yang mengalami, kita mencoba mencari perbedaannya pasti. Oh ini waktu itu Pak Broto-nya seperti ini sekarang, lebih gagah nih yang ini. Ini kira-kira gitu, tapi ya ini hasilnya rem. Mungkin Mas Yusuf. Silahkan Pak Mousi. Ya terima kasih. Teman-teman, kalian tadi dengar ya, Mbak Maudi cerita tentang detail. Nah detail ini kan kemarin juga saya singgung berkali-kali ya, bahwa untuk memasuki peran untuk bertanggung jawab kepada watak yang akan kita terima nanti, itu harus sampai detail, mengerjakan. Karya yang baik itu adalah karya yang detail. Baik dari mulai persiapannya, kita lihat tadi Mbak Maudi cerita, persiapannya sebetulnya tidak terlalu cukup waktunya, tetapi karena sampai kepada detail, kita akan melihat tadi hasil yang baik dari watak-watak yang dihadirkan di logmen Bu Broto. Saya suka kepada pemilihan IPA memilih tokoh-tokohnya saya, saya senang ya. Menarik, dan kita melihat aktualitasi dari Lost Man yang berapa puluh tahun lalu menjadi serial panjang di TVRT. Mereka tetap nekat mengayangkan film layar besar dengan budget yang luar biasa ini di awal pandemi, dengan harapan bisa mengajak para pencipta film Indonesia datang ke bioskop. Tapi memang pada saat itu masih banyak resikonya, jadi kita masih jauh di bawah harapan dari para penonton. Seperti apa yang disampaikan sama Mbak Maudi, bahwa film bagus mudah-mudahan banyak yang nonton, supaya produsernya juga punya semangat untuk produksi lagi. Kalau enggak bikin produksi banyak kecil terus, yang kalau enggak laku ya enggak apa-apa. Nanti kita jadi juga punya kesempatan untuk berkarya secara maksimal. Tapi pada intinya, film Lost Man Bu Broto ini adalah salah satu intiannya Pak Andi Budiman, yang emang dari dulu banget udah nge-fans sama serial Lost Man tersebut. Akhirnya setelah berpuluh-puluh tahun kemudian akhirnya bisa mendapatkan resen melaksanakan seluruh ini. Kita memang sudah mulai siap-siap itu di bulan lama ya, pokoknya masih pandemi, Maudi Ayunda masih di Amerika. Jadi kita melakukan prosesnya semua by online. Reading by online. Ada reading bersama sutradara dan produser, ada reading bersama teman main, ada reading yang seluruhnya. Jadi ya beberapa kali reading. Kemudian baru ketemu pada saat untuk persiapan foto. Dan dua hari, tiga hari sebelum hari has shooting, kita baru ketemu di lokasi. Langsung ke tempat Lost Man-nya. Karena kita enggak punya gambaran. Selama ini kan referensinya film yang zaman dulu ya. Kenapa begitu datang? Ternyata Lost Man-nya begitu wah, begitu arsitekturalnya, seni-nya sangat tinggi dan sebagainya. Jadi semua harus di-upgrade pada saat kita datang ke lokasi. Punya waktu dua hari, kami juga ada workshop mengenai hospital, tim mengenai Lost Man. Jadi kita mengerti bagaimana kita memposisikan diri sebagai pemilik Lost Man untuk menyambut para kamu. Jadi kebetulan memang saya bersyukur sekali beruntung dikasih kesempatan menjadi Ibu Groto dengan persiapan yang sangat betil, sangat panjang dan matang dipersiapkan oleh dua saudara kami, Masih Pak Esmaca dan Edi Cahirono. TikTok dari aplikasi dan banyak hal lainnya membuat film itu relate juga dengan kehidupan sekarang. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Silahkan. Tidak mau dijawab. Yang lain jangan kecil. Mas, namanya siapa? Samanya. Simpson Galileo. Simpson Galileo. Kalau Samson? Oh, jadi makasih pertanyaannya keren-keren banget. Bagi pertanyaannya luar biasa. Hebat buat kalian tepuk tangan dulu. Oke. Seperti yang dijelaskan sama Mas Eji, tadi ada legacy yang kita harus tetap pegang dari sebelumnya. Tapi ada juga hal-hal perubahan-perubahan yang harus kita munculkan di dalam film Lost Men Pemburaga ini. Nah, bagaimana cara mengawinkannya? Itu yang luar biasa ada di tim kreatif sih. Mereka sudah melihat seperti apa, terutama kalau saya pribadi. Highlight saya dalam film Lost Men Pemburaga ini adalah artistiknya. Lokasinya, setnya, warnanya. Kita kan dulu Lost Men, Mas Remon masih ingat ya, Lost Men di TVR, kita dulu warnanya coklat-coklat, sederhana, semua polos-polos. Tapi tuh liat film Lost Men, beratau, wak, hijau, toska, merah, pink, jajar-jajar. Karena dulu kan set studio ya. Yes. Jadi bisa lebih hidup. Nah, hal-hal seperti itu tuh dari artistik juga sangat membantu si Simpson. Jadi, hal-hal yang itu yang perlu juga kita bekerjasama, kita tuh nanya gitu. Segini gak kebayangnya? Terlalu modern gak? Enggak, ini pas. Oh, yang itu gak bisa terlalu mahal gitu. Kayaknya pilih wanita yang oh iya, pakai yang ini aja. Padahal kain yang itu dari Semarang tuh, Mas Tahu. Kain batik yang dipakai sama Bu Broto tuh nilainya 35 juta. Mahal-mahal kalau Mas Tahu. Sampai pusing. Nah, hal-hal kayak gitu yang perlu dibicarakan dari awal. Termasuk juga pengucapan dialek Jawa. Saya nanya, mau seberapa Jawa? Mau seberapa ini ya, kental? Karena kan sebenarnya Bu Broto itu sebenarnya turunan dari Belanda gitu. Tapi, tinggal di Jogja menikah dengan Broto gitu. Tapi, karena kita tinggal di Jogja, dikelilingin sama orang-orang Jogja, burunya Jogja, surah darahnya orang Jogja. Jadi, atmosfer Jogjanya tuh dapat dan rasanya cukup. Sampai jumpa di Jogja. Sampai jumpa di Jogja. Sampai jumpa di Jogja. Sampai jumpa di Jogja. Terima kasih. Terima kasih.